pertama kali umroh mandiri part 2 setelah sampai ke tanah haram kita parkir mobil dan seterusnya ke masjidil haramnya menggunakan bus jadi kita nunggu angkutan bus gratis khusus untuk yang mau ke masjidil haram nah ini adalah di dalam busnya kayak gini gratis ya teman-teman untuk antar jemputnya dan masyarakat barokallah alhamdulillah kita udah sampai di masjidil haram dan bentar lagi kita akan melakukan ibadah umroh mandiri sepanjang perjalanan aku selalu mengucap alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah karena udah memberikan aku kesempatan untuk datang kesini lagi tangis aku bener-bener pecah ketika aku melihat ujung kaabah yang begitu indah dan menggetarkan hati aku ketika aku ingat semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan di masa yang lampau karena kita sampai sini itu setelah subuh jadi kita sholat subuh dulu berjamaah dan lanjut untuk tawaf umrohnya itu setelah subuh untuk startnya kita mulai di lampu hijau dan melambaikan tangan serta membaca bismillahirallahu akbar lalu tawaf sebanyak 7 kali putaran untuk doanya bebas kalian bisa menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa kalian sendiri yang kalian mengerti berdoa yang banyak sebanyak-banyaknya yang kalian butuhkan setelah selesai itu wap 7 kali putaran dan sholat sunnah selanjutnya kita melakukan sa'i 7 kali putaran juga dari shava ke marwah setelah sa'i selesai selanjutnya ada tahalul yaitu memotong rambut aku lagi bantuin uwa aku potong rambut dan alhamdulillah umrohnya selesai sekitar jam setengah sembilan pagi dan aku disini berdoa banyak banget doa yang aku sampaikan sama Allah terutama buat saudara-saudara kita yang ada di Palestine dan berdoa untuk semua keluarga, teman, dan saudara agar bisa beribadah kebaikullah setelah itu kita langsung pergi cari sarapan di jam-jam tower yang di lantai tiga aku lupa nama gedungnya apa terus kita langsung cari makanan biasalah perut-perut orang Indonesia pasti carinya itu nasi ya kita terus makan setelah makan kita pulang lagi ke hotel buat istirahat terima kasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga kalian cepat dipanggil kebaikullah ya amin selamat menikmati